Halo Halo kembali lagi di ruang ngobrol balik lagi bahas komik masih dalam rangkaian Reon yang baru ini mata iblis nih ada label dewasanya juga ini masuk seperti kemarin ya ada population zero harganya juga lebih mahal lebih tebel dari yang lain dari bagi yang kayak raksasa ya lebih tebel ini tuh sebenarnya gimana bagus aslinya bagus ya cowok jadi tuh mengusung gender band ya ya tadinya kupikir ini kayak Wanoja Wanoja tapi dari ternyata enggak enggak gitu karena aja beda konsep aku suka Wanoja tapi nggak suka itu susah kamu nggak suka itu juga sepertinya enggak juga ya aku tidak nyaman dengan poin gender bandnya sih kalau Wanoja itu masuk ke tubuh berbeda cowok masuk ke tubuh cewek ini cowok jadi cewek tapi tapi kalau nggak salah pinggang ke atas aja nggak nggak kemudian di akhir juga berubah semakin kan dia kan kayak ini tuh jujur suka isen Oke ya kan makan jadinya sekuna ini makan mata iblis setiap dia makan kemudian fisiologinya berubah berubah aku nggak baca sampai akhir karena emang bener-bener nggak cocok teman-teman jadi aku nggak tahu kalau bagian terakhir apa pinggang kebawahnya berubah jadi beneran ya sebenernya kan ini gimmicknya disini dia tidak punak signifikan sebesar dalam cerita soal itu itu kalau tetap cowok pun nggak ada masalah nggak ada masalah tapi nggak tahu aku nggak tahu mungkin ini sukaan komikusnya ya masalahnya adalah semua hal selain itu tuh proper bagus gambar hasonen kayak Naruto oke oke building world buildingnya bagus ala RPG ya Riz bagus kok jadi bener-bener buat building itu bagus banget guyonan-guyonannya juga enak enak maksudnya standar oke lah dalam satu komik ini kita udah dapet peta politik seluruh dunianya bagus kan itu maksudnya storytellingnya oke banget buat building aku suka banyak sekali elemennya kecuali itu doang kan itu buatku deal breaker mungkin ya mungkin ya kalau ini diubah jadi cewek yang biasa aja dalam tanda petik ini kan bagian dadanya lebih hyper besar maksudnya dilebaikan gitu maksudku aku nggak melihat itu sebagai keperluan sih kalau biasa aja gitu marah mungkin nggak apa-apa deh aku tetap apa-apa mas iya tapi kan lebih-lebih apa-apa untuk sensualitas yang ditonjol kan tapi kita nggak tahu itu cowok gitu sayang banget sih sayang banget nggak enak banget nah tapi kalau kalian yang tidak masalah dengan itu makasih buat banget buat banget karena emang bagus bagus banget aku nggak bisa menemukan celah celah dalam udah nyari-nyari banget gue aku lupa dulu aku pernah pinjam komik aku lupa Rxmedia atau apa yang yang pembahas minaga kalau misalnya mungkin ada sedikit kemiripan dalam artian dunia yang sebegitu luas kayak gini sih tapi bedanya ini tuh dalam satu volume dia bisa ngebuat kita tahu peta dunia Oh ini tuh gini gitu peta politik dunia-dunia dan potensi cerita kedepannya sayangnya ini aku nggak tahu ini akan dilanjut atau enggak ya karena ini kan one shot kemudian ada tulisan tamat juga ini kalau dilanjut mungkin aku masih akan beli karena jujur ceritanya bagus cuman ini adalah tipe cerita yang aku baca aku aku marah marah karena elemen-elemennya ada yang ada enggak suka kenapa aku enggak banyak kalau temen-temen Hai tahu ngikutin mengapa ya kenapa enggak baca ayah kasih triangle despite track record makanya aku suka aku punya black cat aku aku cukup suka to love you tapi aku udah baca ayah kasih triangle simply karena se-elemennya se-elemen itu kalau ini kan udah terlanjur beli ya udah mau nggak mau udah dibaca kalau di manga plus kan baca online ah ya udah tahu udah skip aja gitu tapi ini udah terlanjur beli terlanjur tuh baca dan ya konflik saja sih ya ini sekali lagi kalau di ruang ngobrol dari beli ini tuh emang untuk bentuk dukungan kita iya untuk komik-komik lokal gitu ya kalau kalian mau beli kalau kalian mau kalau kalian tidak resistant ya kalau resistant sama elemen-elemen genre pen peneran kutrit banget gila aku suka adegan aksinya bagus terus musuhnya juga proper nih nggak ada yang nggak ada yang buatku ini dari jajaran komik rayon yang paling yang baru ini ya baru ini bisa jadi paling bagus padahal ya padahal ya kalau kita lihat dari sisi artwork ini nggak lebih kuat daripada banyak untuk disini tuh menyatu gitu dengan elemen ceritanya kayak menonton baca Naruto hampir mirip lah goresannya itu bagus sampai batas tertentu ya oke apalagi Riz nggak banyak sih cuman itu doang karena ya aku experience bacanya tuh kebenah antara ini ke dunia ini ke dunia solo HP tapi itu sekali lagi personal personal itu tidak mengeliminasi elemen-elemen bagusnya dari sini belum tentu juga kalau ternyata misalnya di universe lain komik ini tuh bukan gender band belum tentu juga misalnya lebih laku lah terlebihnya belum ini ini sangat personal jadi ini tuh dunianya rada-rada monster hunter sih kalau kalian temen-temen emang ada monster ada kano terus ada dunia ada RPG banget ada quest ada ada guild aku suka banget sebagai orang yang suka RPG sama MMORPG tuh ah this is a good thing sayangnya kayaknya seleraku nggak di sini sayang ya apakah rekomen catatannya tadi asalkan tidak resisten asalkan tidak resisten dengan gender band insya Allah kalian akan jauh lebih menikmati sih sayangnya yaitu tamat rematur semoga dilanjut sih buat Mas Yudhio itu semoga bisa lanjut karena ini potensi komiknya gede banget sih untuk jadi sonen ya sonen aja tapi bukan yang tidak banyak layernya juga kok enak dibaca aja gitu loh enggak berat sama sekali enggak berat sama sekali ya tebal juga Oh ini temen-temen gitu oke si ada raksasa aja eh 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 itu bukan ini eh yang tengah ini raksasan nah ini anu-nya perbedingannya sih seperti ini ketebalannya jauh ya iya enggak jauh-jauh banget sih bangku jadi tapi dia memang lebih tebal terasa lah kalau yang raksasa tuh 49 59 sudah itu aja untuk apa mata iblis mata iblis apakah mata iblis gimana ya kalian baca aja oke terima kasih teman-teman nanti kita ketemu lagi di obrolan komik lainnya thank you thank you